Intro Sebagai wakil rakyat, sebagai wakil daerah, tentu tugas dan tanggung jawabnya tentu sudah ringan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Irman Guzman, melantik anggota pergantian antarwaktu periode 2014-2019 asal Kalimantan Tengah, Muhammad Rahman, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muhammad Rahman menggantikan Habib Said Ismail yang mencalonkan diri pada pemilihan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Muhammad Rahman, anggota PAW asal Kalteng mengatakan, sebagai generasi muda, penting menjadi bagian dari lembaga penyuara aspirasi rakyat. Saya ingin katakan bahwa tidak ada salahnya kita generasi muda untuk ikut andil, tanpa harus kita frontal di lapangan, tidak frontal dengan aksi-aksi saja, tapi kita lebih realita untuk berbuat masuk ke dalam sistem itu. Irman Guzman, Ketua DPD RI berharap, anggota PAW yang baru dapat berperan dalam tugas dan kewenangan DPD RI. Terisinya posisi ini tentu akan memperkuat anggota DPD dari Kalimantan Tengah, dan juga pada tingkat DPD nasional tentu akan lebih bisa lagi memperjuangkan berbagai tugas dan kewajiban daripada tugas-tugas kedewanan. DPD RI menjamin, pergantian antarwaktu tidak akan menghambat kinerja para anggota lembaga penyuara aspirasi rakyat ini. Tim Liputan, Kabar Senator